berapa minimal 15 persen kita harus menangkap 15 persen ya 12 persen dari 12 itu kan berapa 4-5 kalau perlu 5 ya gua gua Makassar mesti kita menang di Makassar kita kan mungkin coba satu di kasar ya beberapa daerah Sopeng mesti kita menang di Luhut utara kita punya di sana yang bagus kan Toraja saya kira Toraja-Toraja Utara itu potensial Toraja-Toraja-Toraja Utara berpotensi kita di sana artinya cuman ini kan tahap pertama dan itu juga pesannya Pak Akyo Kutata karena ini kita berpikir bagaimana menata Dewokanat menuju 2024 sehingga sedapat mungkin kader internal yang diperuntaskan yang memang punya potensi tetapi kalau misalnya tidak ada kader internal kita harus menyeleksi dan menyaring tibu yang benar-benar punya komitmen dan bisa kita saling percaya bahwa ketika kita dorong dan dia terpilih betul-betul tanggung jawabnya untuk membesarkan partai secara bersamaan dia bisa jalankan dengan dan mengenai kan isi-misinya pada dalam hal ini menjalankan tugas-tugas kepemerintahannya ya ini kan termasukkan itu yang disampaikan kita ini agak pedis juga rasanya ya kita misalnya beberapa ketua pada titik kita setelah terpilih lalu kemudian jatikan kan sempat diuncul itu ya Makassar kemarin Ahaye datang waktu jalan Kilwali kita kalau Ahaye ingat kan kita datang waktu hari Sumpah Pemudai jadi Makassar selamat menikmati